Halo teman-teman, setelah sekitar 2 bulan saya vakum dari channel youtube saya akibat corona yang semakin menggila dan kali ini saya nge-vlog lagi dan saya doakan Anda dan keluarga sehat selalu di tengah pandemi corona ini dan di samping saya ini sudah ada mobil Suzuki XL7 bukan mobil baru memang, karena mobil ini diluncurkan setahun yang lalu jadi gak apa-apalah kita review dengan gaya yang berbeda jadi saya akan menggunakan mobil ini untuk family trip bagaimana rasanya menggunakan mobil MPV yang dipaksa atau di upgrade menjadi SUV jadi di Indonesia itu ada sebuah tren di mana mobil MPV disulap atau di upgrade menjadi SUV kenapa? karena di Indonesia itu mobil yang paling banyak disukai adalah mobil MPV kenapa? karena daya tampungnya yang besar gitu kan 7 penumpang bisa dipaksa lagi dan mobil terlaris kedua itu adalah SUV mobil yang bisa melintasi jalan-jalan yang rusak medan yang berat gitu nah hasilnya seperti ini salah satunya Suzuki XL7 yang diambil dari basis Suzuki R3 ada Honda Mobilio menjadi Honda BR-V ada Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia berubah menjadi All New Rush dan All New Terios ada Mitsubishi Xpander diubah menjadi Xpander Cross hampir sebenarnya sama, cuma tampangnya, ground clearance-nya ditinggikan ya sama aksesoris yang membuatnya menjadi lebih gagah untuk mobil ini misalkan ini secara tampang, depan dan belakang itu berbeda banget dengan R3 lampunya berbeda, grillnya berbeda saya cerita sedikit aja tentang tampilan depan dan fitur-fiturnya gitu ini memang secara tampilan itu benar-benar berubah benar-benar berbeda dengan R3 ini lampunya ini LED DRL juga LED lampu Xen di situ tapi masih belum biasa nah ini fog lampnya ini juga beda ini dibalut oleh warna hitam dan garis-garisnya tegas untuk memperkuat kesan gagah grillnya, ini juga berbeda ini ada di grill ini, ini warna ini plastik hitam dibelah oleh Lee Silver ini menyambung dari DRL kanan ke kiri bumper bawahnya juga beda ini sudut atau kemiringan dari bumper bawah ini ini lebih tinggi ini membuatnya lebih apa ya jadi kalau melewati jalan yang berlobang jalan yang agak dalam gitu kemungkinan gas rugnya lebih kecil beda kalau ground clearance tinggi tapi depannya itu rata gitu itu biasanya suka gas dan kap mesin ini dibandingkan dengan R3 ini lebih tinggi sehingga membuatnya terkesan lebih gagah kita lihat mesinnya sekelas aja mesin ini mesin 1500cc berkode K15B ini sama dengan mesin R3 powernya 104 PS dengan torsi 138 Nm pada 4400 RPM dan ruang mesin ini terasa kopong kopong itu banyak kosong karena ruang mesinnya begitu luas sementara mesinnya itu cukup mungil dari depan beda dari samping ini sekilas sama bedanya itu ada disini ini ada over fender nya ini tipis tapi tebal gitu dari atas ke bawah rodanya juga beda ini ring 16 dengan profil band 19560 jadi ini tapaknya lebih lebar dan ketebalannya lebih tipis dibandingkan R3 nah ini di depan itu pengereman itu sudah menggunakan cakram atau disc brake yang belakang itu masih tromol biasa sedangkan tampilan belakangnya itu sekilas mirip tapi ada beberapa perbedaan rear spoiler nya itu berbeda disini juga berbeda ini ada garis warna hitam memanjang menghubungkan lampu kiri dan lampu kanan ada list chrome disini nah ini ini ada dua kamera satu kamera mundur satu kamera untuk sepion tengah yang sudah elektrik ini bumper belakang juga berbeda bentuknya dan di bumper bagian bawah ini itu yang saya bilang tadi ini sudutnya agak miring untuk mengurangi kemungkinan gas ruk oke sih kita buka aja bagasinya ini gak terlalu besar dan ini rata dengan bibir pintu bagasi ini ada tempat penyimpanan bisa menaruh barang-barang keputusan kita roda cadangan di bawah nah bagasi gak terlalu luas tapi kalau kita pengen lebih luas lagi ini bisa kita lipat nah seperti ini dan kita mendapatkan ruang bagasi yang cukup lebar dan rata cukup untuk misalkan ini kan mobil SUV gitu kan mungkin dipakai ke pegunungan ke tempat-tempat adventure outdoor gitu kan nah kita bisa menikmati alam sambil duduk disini sambil nyemil sambil ngopi sambil ngobrol dengan pasangan mungkin nah saya sudah di jog baris kedua di belakang gitu ini kalau untuk kelegaannya ini bisa dibilang sangat lega tinggi saya itu 168 cm ini posisi berkemudi saya ini udah saya set gitu dan ini ini lega banget lebih dari 20 cm mouse loncernya itu juga enak nah ini juga bisa dimajukan ini fleksibilitasnya juga cukup bagus misalkan di belakang ada orang terlalu sempit ini dimajukan nah bisa maju-mundur bagus di baris kedua juga ada blower AC di belakang nggak ada mobil ini juga dikasih sejumlah fitur fitur untuk mobil kekenian di jaman yang serba gadget gitu kan jadi disini ada 4 power outlet 2 di depan 1 di tengah 1 di belakang joknya sih cukup nyaman tapi ada satu yang bikin tidak nyaman sandaran kursinya ini mirip dengan sandaran kursi Suzuki SX4 S-Cross ini kalau tidak dinaikkan ini terasa mengganjak kalau dinaikkan sama apa ya posisinya itu kurang menurut saya sih kurang ke belakang sedikit jadi ini terlalu tegak dan ini kursinya juga sandaranya bisa reclining kita lihat sampai seberapa rebahnya wow cukup rendah juga jadi kalau untuk perjalanan luar kota kita capek pengen tidur sebentar gitu ya ini cukup nyaman lah secara teknis di baris kedua ini bisa menampung 3 penumpang cuman yang di tengah untuk penumpang ketiga ini tidak ada headrestnya tapi disini kalau tidak dipakai ini ada armrestnya ya lumayan lah buat menyendarkan tangan gitu biar tidak terlalu capek nah saya ceritakan sedikit di India itu ada Suzuki XL6 jadi daya tampungnya hanya 6 2 depan 2 di tengah 2 di belakang kenapa cuma 2 karena yang di tengah ini adalah kosong jadi pakai captain seat kalau yang untuk Indonesia karena orang Indonesia itu suka berpergian dengan keluarga besar butuh daya tampungnya lebih banyak jadi dipakailah 3 kapasitas kursi kita akan ke kursi belakang nah ini salah satu kelemahannya jadi untuk masuk ke belakang itu aksesnya itu tidak terlalu bagus lipatan kursinya itu tidak sekali jadi beberapa mobil itu untuk masuk tinggal ditarik itu langsung lipat dek ke depan kebuka pintunya lebar aksesnya lebar kalau ini enggak ini hanya melipat begini hanya melipat begini tuh gak bisa lagi jadi harus dimajukan kursinya baru kita ke belakang kalau dari sini pun juga saya tunjukin nah dari sini pun ini enggak terlalu luas jalannya jauh belakangnya sama kayak mobil-mobil lainnya yang memiliki 3 baris itu fungsinya itu lebih ke anak-anak gitu kalau untuk orang dewasa itu tidak nyaman walaupun di sini ada headrest gitu ya ya ini cukup membantu tapi ini sangat tegak ini posisi paling rebah ya ini sangat tegak headroomnya dikit sekali bagi saya apalagi kalau saya bersandar gini ini saya 168 ini segini apalagi kalau ada yang 170 ke atas gitu ini pasti mentok dan ini saya agak geser jadi posisi lantai dengan jognya itu terlalu dekat sehingga kaki kita itu terangkat begini tidak tertopang ini ada space jadi kalau perjalanan jauh itu akan melelahkan kecuali kalau anda anak-anak saya tidak akan mengulai terlalu detail fitur-fitur dan lain-lainnya hanya sedikit aja ini setirnya ini sudah berbalut kulit ini flat bottom ada tombol yang terhubung dengan head unit pengatur audio dan pilihan channel disini ada bluetooth nah setirnya ini ini hanya bisa tilt saja belum teleskopik yang membedakan itu salah satunya adalah MID-nya ini MID-nya itu lebih lengkap menu-nya lebih lengkap lebih informatif mulai dari kita nyalain aja nah ini menu-nya itu lebih informatif ada tampilan konsumsi BBM ada rata-rata konsumsi BBM ada sisa jarak tempuh ada odometer yang kedua ini ya beberapa informasi lain informasi yang cukup menarik lah nah ini yang cukup menarik menurut saya ada motion meter jadi ini untuk mengukur kalau di kayak mobil-mobil sport gitu loh mobil balap itu ada geforce meter-nya nah ini juga ada setelahnya ada ini indikator torsi dan power-nya nah ini cukup menarik lah kalau kita menggunakan ini nah ini juga ada indikator akselerasi dan pengereman disini disini sama KR3 ini ada traction control ada buat sensor parkir dan lampunya itu bisa diatur ketinggalnya walaupun belum otomatis ini transmisi otomatis 4 percepatan kalau yang manual itu 5 percepatan untuk yang transmisi otomatis ini ada overdrive-nya ini ada ventilasi AC-nya jadi kalau kamu mau menyimpan minuman agar terasa dingin bisa taruh sini AC-nya akan membuatnya lebih dingin oke nah ini yang membedakan juga untuk varian tertinggi tipe alpha itu ada smart mirror jadi spion tangannya itu pakai kamera di belakang tadi ini menampilkan gambaran di belakang lebih luas dibandingkan spion biasa dan ini bisa dipindah ke depan jadi kamera menghadap ke depan sudutnya juga bisa diatur disini ada ada kamera terbatas terbatas tidak banyak ini juga bisa berfungsi sebagai desk cam untuk merekam perjalanan kita sudut depan maupun di belakang cuman menurut saya ini ada minus-nya tapi nanti saja waktu perjalanan saja akan saya jelaskan kekurangan dari smart e-mirror joknya ini cukup nyaman headrestnya juga cukup lebar cukup tinggi terus ini joknya ini posisinya itu agak tinggi dan ini bisa diatur ini posisi paling rendah dalam posisi paling rendah pun itu sudah cukup tinggi nah kalau ditinggikan wah makin tinggi lagi kita kapan ya terakhir keluar kota ya kapan Februari ya oh udah lama sekali kenapa Februari yang gak rumah mbak apa nak kan tapi itu kan di luar kota juga di Singapun oh iya di luar kota juga ya diseneng gak ini mau keluar kota ke hotel setelah lama gak ke hotel terakhir itu dua hari seneng gak semangat semangat adik ah gak semangat gitu dah lah kalau anda tadi melihat ada tol jagorawi ada gadok ya emang kita lewat di puncak kali ini kita mau kemana sih ke Bandung tapi biar gak biasa kita lewat di puncak lewat jalur lama kenapa satu saya belum pernah kesana yang pernah tuh istri saya ini pernah ya bu ya terakhir kapan mana lewat jalur ini masih kecil saya pernah dapat dulu masih bayi oh 2008 udah lama banget belum ketemu kita itu nah tujuan kedua adalah karena puncak itu lebih hijau jadi akan memanjangkan mata kita lebih seger setelah apa ya stress gitu kan kita di rumah aja saya kerja anak-anak di rumah gak keluar keluar bisa juga di rumah kita biar lebih refresh terus yang ketiga kita juga menguji mobil ini kita menggunakan mobil ini untuk family trip anggap lah ini perjalanan keluarga wisata liburan ya memang liburan sih dan kita akan mengetahui saya pengen mengetahui bagaimana mobil ini ketika melewati jalanan di puncak ini yang berkelok banyak tanjakan banyak turunan karena kenapa ya mobil ini kan mobil SUV seharusnya nyaman untuk digunakan jalan begitu cuman jalan yang saya pilih itu jalan yang biasa jalan asfal kita tidak akan lewat ke jalan-jalan yang offline ini kita sudah mendekati puncak pas ini jalanan yang salah satu yang cukup tinggi disini sejauh ini sejauh ini mesinnya cukup responsif begitu ada tanjakan kita pinjukah dalam-dalam maka transmisi akan mengatur sendiri atau menyesuaikan tapi kalau misalnya kita tidak beda atau kurang apa ya kurang yakin gitu diturunkan aja ke 2 atau ke L selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mesinnya sih lumayan bisa diandalkan ya untuk menangkukkan tanjakan berkelok-kelok seperti di puncak ini dari tadi itu ya apa ya gak ada momen misalkan kehilangan tenaga gitu jadi begitu kita injek gasnya dalam-dalam atau di kick down maka dia akan mendurunkan G sendiri itu dalam posisi D atau otomatis tapi kalau mau manual pakai 2 atau L kalau tanjakan nya curam banget ya itu lebih bagus lagi nah cuman ini masalahnya adalah blind spotnya di pilar A ini blind spotnya itu cukup lebar sekali selain pilar A nya cukup tebal ditambah oleh talang air yang warnanya hitam dan ini gak tembus pandang jadi blind spot area nya itu semakin lebar jadi untuk kalau kita belok ke kanan gitu kita harus benar-benar mengintip dari sisi sini atau dari sisi sebelah sini nya so far saya mobilnya enak perjalanan juga nyaman ini saya di depan jognya ini cukup nyaman walaupun apa ya cukup tinggi gitu ya dan ini tidak teleskopik tapi oke lah ibu gimana ibu enak gak bu mobilnya kenceng suaranya mobilnya enak terus tapi tempat duduknya kurang nyaman oh tempat duduknya kurang nyaman keras atau gimana terlalu tegak aja terlalu tinggi ya kalau kakak sama adik adik di belakang gimana kakak adik enak gak mobilnya enak enak kursinya enak adik mantep mulu enak aja enak aja selamat menikmati jadi tadi tuh sebenarnya kita mau full lewat jalur nonton gitu kan cuman ternyata satu jalurnya banyak macetnya yang kedua ini jam 12 siang anak-anak belum makan jadi kita pengennya makan di Bandung akhirnya ya sudah lah kita masuk lagi ke tol di padalarang timur udah deket sih sebenarnya tapi ya gak apa-apa lah paling gak pengalaman lewat jalur Bogor Bandung lama sudah terpenuhi dan untuk mobil ini mobil ini menurut saya cukup bagus bisa diandalkan ketika melewati jalan-jalan pegunungan jalan-jalan yang banyak tajakannya banyak gelokannya oh ya tadi di awalkan saya cerita soal sepion smart e-mirror apa namanya ya inilah sepion tengah elektrik ini ini oke sih bagus sih cuman menurut saya ada beberapa kekurangannya satu jaraknya terlalu dekat sama mata jadi kalau kita mau melihat kesini kita harus mengalihkan pandangan dari depan ke sepionnya kalau misalkan agak dalam posisinya mungkin lebih oke jadi kita cukup melirik aja kalau ini enggak melirik itu enggak cukup jadi harus melihat ke sepionnya dan itu cukup mengalihkan perhatian kita terus yang kedua ada perbedaan warna dan sebentar kita udah di pastor di wartel pastor Alhamdulillah nyampe ada perbedaan keadaan warna cahaya antara kondisi di luar dengan di sepion ini itu menurut saya sih itu tidak nyaman bagi makan dan yang ketiga ketika siang-siang begini ini berasa ada dua satu itu dari kamera yang satu dari bayangannya itu cukup membingungkan ya eh satu lagi satu lagi kekurangan dari sepion seperti ini adalah saya enggak bisa melihat penumpang yang ada di baris tengah dan belakang enggak bisa melihat anak-anak saya padahal kan sebagai seorang ayah misalkan ketika melakukan perjalanan luar kota perjalanan jauh atau apapun lah trip apapun lah kita butuh memastikan mereka baik-baik saja tapi di luar itu oke ini keren sebenarnya total perjalanan kami sekitar 4 jam dari tempuhnya tapi itu banyak berhentinya ya jadi kalau dari jarak kalau dari waktu tempuh itu waktu tempuh kita sekitar 4 jam 4 jam lebih lah tapi itu banyak berhentinya kalau untuk jarak ya sekitar 100 sekian kilometer oke mbak terima kasih banyak baik untuk konsumsi BBM saya hanya bercerita soal rata-rata pemakaian BBMnya ini di MID tertulis 13,9 km per liter itu jalur oke mbak oke mbak itu jalur banyakkan jalur yang mendaki tadi berkelok-kelok dalam gunungan lah ada beberapa kemacetan juga dan sebagian kecil lewat tol tol di Jagorawi dan tol dari pada Larang Timur sampai ke Pasteur dan karena sudah di Bandung sudah sampai di Bandung demikian saja vlog saya kali ini jika ada masukan ada tanggapan ada komentar silahkan tulis di kolom komentar terima kasih sudah menonton sampai ketemu di vlog selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati